Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat muslim Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan terbaiknya ya Insyaallah Pertanyaan soal jodoh memang selalu menjadi topik yang bikin galau dan gelisah Terutama buat sobat muslim yang saat ini sedang menanti kedatangannya Apalagi jika sobat muslim saat ini sudah cukup umur Bahkan sudah mapan dan sudah siap menikah Tapi jodoh tak kunjung juga datang Konen katanya jodoh itu adalah misteri Perkara jodoh meskipun diikhtiarkan Namun tetap saja keputusan di tangan Allah Karena dialah yang mengenggam jodoh kita Meskipun demikian Ternyata adalah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab terhalangnya jodoh kita Yuk simak selengkapnya Dosa kepada orang tua Orang tua adalah sumber utama kehidupan kita di dunia ini Bakti kepada orang tua bahkan menjadi salah satu amalan paling besar pahalanya dalam Islam Namun dalam kenyataan kita seringkali berlainan pemikiran dengan orang tua Atau malah secara tidak sadar melukai hatinya Di dalam Islam menyebut ah saja adalah sebuah kedurhakaan terhadap orang tua Dan robu telah memerintahkan kepada manusia Janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya Dan jika salah satu dari keduanya Atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu Maka janganlah katakan kepada keduanya ah Dan janganlah kamu membentak keduanya Quran Surat Al-Isra ayat 23 Melukai hati orang tua sama saja mengusik rida Allah SWT Bukan hanya jodoh Dosa kepada orang tua akan menjauhkan diri kita dari keberkahan hidup Lalai dalam menjalankan sholat Sholat adalah salah satu ibadah dasar dan paling penting bagi seorang muslim Salah satu momen yang paling mustajab untuk berdoa pada Allah SWT Adalah waktu setelah sholat Di waktu ini kita bisa mengungkapkan harapan dan impian kita Termasuk memohon jodoh Namun terkadang manusia lalai Salah satu ciri ketika seseorang lalai dalam sholat Ketika ia menunda-nunda sholat Bahkan melaksanakan sholat pada penghujung waktu Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 Jika kita selalu menunda sholat Bukan tak mungkin Allah SWT juga akan menunda segala hal yang menjadi kebutuhan Dan hajat kita termasuk jodoh dan rizki Jika kita ingin mendapatkan kebutuhan kita di waktu yang tepat Tak ada salahnya untuk memperbaiki kualitas maupun kuatitas sholat Termasuk melaksanakannya di awal waktu Insya Allah Allah akan memenuhi kebutuhan kita di waktu yang tepat Berbuat Syirik Syirik adalah salah satu dosa besar Dan tentunya perbuatan syirik dibenci oleh Allah Syirik adalah menyembah dan memohon pertolongan Selain kepadanya Jika kamu mempersekutukan Tuhan Dicaya akan hapuslah amalmu Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Quran Surat Al-Jumar ayat 65 Menggantukan harapan pada selain dia Dengan media yang kurang tepat juga jelas-jelas adalah kesyirikan Misalnya meminta bantuan dukun dengan berantara jin Itu adalah jelas-jelas perbuatan dosa besar Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Quran Surat Anissa ayat 176 Memutuskan tali silaturahim Silaturahim dan silaturahmi adalah suatu hal yang harus kita jaga Tak hanya pada sesama umat Islam saja Tetapi semua umat manusia di dunia Terutama hubungan silaturahim pada orang terdekat kita Hubungan silaturahim yang baik tentunya akan mempermudah kita Untuk mendapatkan riski Termasuk juga jodoh Hai sekalian manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Dan daripada keduanya Allah memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah Yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain Dan peliharalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Quran Surat Anissa ayat 1 Jika kita dengan sengaja memutuskan tali siraturahim Maka secara tidak langsung kita sedang menunda Atau bahkan menjauhkan diri dari jodoh kita Nah bagaimana sobat muslim? Adakah salah satunya pada diri kalian? Jika kalian berharap jodoh segera hadir Cobalah untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam 4 perkara tadi Jika sudah dan tak kunjung juga datang Tetaplah berbaik sangka kepada Allah Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita Adalah takdir terbaik darinya Wallahu aklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya